Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat menikmati Di PAYUNA saya rekamah soal Pengubaran KNIF Atau KENIL Bersama Raden Uriksu Maharjo Yang telah menjadi salah satu tokoh penting TNI Raden Mas Bonin Suburbo Kabur dari sekolah Pamong Praja Atau di jaman bawalah singkatan nama Osufia Keputusan meninggalkan sekolah yang bisa bikin hidup makan Dan terpandang dinilai keputusan konyol Oleh banyak priai Jawa kala itu Namun tekat mereka berdua sudah pulang Mereka hendak ke Mister Cornels Atau JT Negara sekarang Untuk mendaftar di sekolah calon perwira Mengikuti jejak dua anak bupati Banyu Mas Yakni Wardiman dan Narzana Segondos tahun lebih muda dari URI Meski mereka sama-sama lulus dari sekolah tersebut Pada tahun 1914 Menurut surat kabar Sinar Jawa Edisi 24 Oktober 1914 Mereka lulus bersama seorang priai lain Bernama Raden Bagus Valan Sumadi Logo Sementara karir Sumadi Logo di Kenil Atau KNIL hanya sampai pangkat kapten Sugondo dan URI mencapai pangkat grot mayor Sugondo adalah anak dari pasangan Raden Mas Sepertikno Kusumo dan Raden Ayu Kostia Ayahnya seorang asisten Wodana Sugondo menikahi seorang perempuan Belanda Bernama Alida de Graaf Mereka bertemu pada tahun 1925 Dan menikah pada 28 Juli 1926 di Harlem, Belanda Dalam biografi Didi Karta Sosmita Pengabdian kepada kemerdekaan Sugondo disebut ikut Geliggestel Atau mengajukan diri agar status hukumnya setara dengan orang Belanda Hal itu tentu saja agar karir dan hidupnya sebaik orang-orang Belanda Gaji seorang Lieutenant Kenil Lumayan tinggi Apalagi kapten dan mayor Seperti pangkat yang sama disandang oleh Sugondo Terlebih jika statusnya sama seperti orang Belanda Orang seperti Sugondo kerap disebut sebagai Belanda Segel Menurut Mia Gustang yang masih perabat Sugondo dalam Sujono dan Aku Keluarga Sugondo Keluarga Sugondo pernah tinggal di Hucu Cimari Mia pernah belajar etiket barat Kepada mayor Kenil tersebut Setelah 25 tahun bertugas di Kenil Sugondo akhirnya pesiun pada tahun 1939 Seorang pesiunan mayor Kenil Seharusnya hidup layak dan tenang di Hujia Belanda Namun bala tentara Jepang keburu datang dan membuat Belanda tak berhutip Setelah Jepang kalah dan revolusi kemerdekaan Indonesia secara Ia terpaksa kembali ke militer Dengan pangkat baru yaitu Opes Atau Letnan Kolonel Kenil Sementara kawannya Urupsum Moharjo memilih jalan lain Ia berdiri di pihak republik Dan mendirikan tentara keamanan rakyat Alar disingkat TKR Dengan pangkat terakhir Letnan Jendral Pada masa revolusi Di tahun 1945-1946 Sugondo bukan satu-satunya orang Indonesia Bergelar Raden Yang ikut berdiri di belakang Belanda Untuk menguasai kembali Indonesia Di kalangan perwira-perwira Kenil Ada juga Mayor Raden Trigono Surjobroto Asal Kutawarjo yang berdinas di kapaleri seperti Sugondo Dan Kapten Raden Mas Purbo Sumitrok Kelahiran Yogyakarta yang bertugas di Infanteri Namun rupanya pada masa itu Sugondo tak diperdayakan secara optimal Oleh Letnan Jendral Spur Seperti misalnya sebagai Perwira-perwira tempur di lapangan Untuk TKR Republik Ia hanya dijadikan penasehat militer Yang diperbantukan untuk Perhimpunan negara Federal Bigen Pons For Federal Overleg Atau BFO Menurut surat kabar Head Dugblad Sugondo yang ahli di pasukan berkuda Kemudian menjabat sebagai komandan Sekolah Kadar Pasukan Lapis Baja di Bandung Ia juga sempat menulis buku ilmu bumi militer Ketika perang usai Sugondo adalah perwira Senior Berdarah Di Indonesia yang tersisa Di organisasi militer tersebut Ia pun terlibat dalam Proses peleburan anggota KENIU ke Dalak TNI Koran The Vierge Pers Edisi 30 November 1949 Menyebutkan Bahwa sempat ada usul Untuk menjadikannya sebagai Pengalaman Angkatan Daran Dalam proses peleburan tersebut Sebelum akhirnya KENIU dibebarkan pada 27 Juli 1950 Tepat hari ini 72 tahun lalu Sejublah mantan perwira KENIU lain pun Rencananya akan bergabung dengan KENIU KENIU masuk ke dalam jajaran pemerintahan KENIU itu diangkatan mendukung Indonesia semasa revolusi Oleh karena itu Agak dimusuhi dengan cara dikutukkan Hal tersebut akhirnya membuat Keseger dan Suriopoto Memilih keluar dari TNI dan tinggal di Belanda Nasib Subbondo Setali 3 uang Dia tak diberi tempat sesuai dengan pengalaman yang Menurut Sultan Nami Dua Subbondo hanya diberi tempat di belakang Tanpa kekuasaan memegang pasukan Setelah pensiun Subbondo pun akhirnya memilih menetap di Belanda Seperti sebagian kolegiannya sesama Tentan perwira KENIU Menurut Stedt Bled Vanhet Koningrich Der Nederland Di tahun 1960 Ia tinggal di Erichwitz Belanda Selatan Selamat menikmati